Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya Ketika Fanghan menekan, Jiaofei tiba-tiba menunjukkan wajahnya yang persis sama dan dia tidak tahu teknik apa yang dia lakukan Fanghan secara alami tidak tergerak, tidak pernah tinggal, meraih dengan satu tangan, seperti gunung tai menghancurkan telur, kali ini membuat Jiaofei abadi dan terluka parah Tubuh Jiaofei melawan untuk sementara waktu, tetapi tidak ada gunanya, dia dipukuli berkeping-keping, dan darah dan dagingnya beterbangan Bahkan energi pedang dari seluruh tubuhnya hancur Apakah itu palsu lagi? Tidak ada alasan untuk menjadi begitu rapuh Pedang kesengsaraan pembunuh adalah senjata tau kelas menengah dengan kekuatan tak terbatas Bahkan jika saya menggunakan Huangkuantu untuk memukul delapan Buddha dengan kekuatan penuh, itu tidak mungkin untuk membunuh Jiaofei saat ini Hanya ada satu kemungkinan, maka dia menipuku dengan pedang mantra setan hati Gumam Fanghan ketika satu cakarnya menghancurkan tubuh Jiaofei Sebaliknya, itu berada di kedalaman inti emasnya sendiri Dengan gerakan tiba-tiba, kekuatan badai tiba-tiba sepuluh kali lebih kuat Segel teknik keinginan besar sedikit longgar Tampaknya bukan klon Jiaofei yang baru saja terbunuh, tetapi Fanghan sendiri Fanghan, yang baru saja kamu bunuh bukanlah aku, tapi kamu sendiri Pedang yang baru saja kau bunuh di atas inti emasmu sepenuhnya mengendalikan iblismu Kamu berpikir bahwa iblis itu hebat Sekarang iblis batin Anda sepenuhnya berada di bawah kendali saya Saya dapat sepenuhnya memprovokasi bencana Anda Sekarang selama Anda menyerah, bagaimana kalau saya melepaskan kendali iblis batin Anda Di ujung ring, terdengar suara Jiaofei Tapi Fanghan tidak melihat tubuh Jiaofei Tidak malu, Fanghan tersenyum lagi dan lagi Dan tempat di mana Jiaofei berbicara muncul hampir bersamaan di tubuhnya Dia meraihnya dengan satu cakar dan merobek aliran udara yang tak terhitung jumlahnya Dia menemukan tubuh asli Jiaofei dan meraih dadanya Namun, itu tetap tidak berguna Pada saat Jiaofei tertangkap melalui dadanya Dia menjadi penampilan Fanghan dan kedalaman inti emas Fanghan terkejut lagi Tampaknya setiap kali Jiaofei terbunuh, dia bunuh diri Fanghan, setiap kali kamu membunuhku, kamu membunuh dirimu sendiri Karena saat ini, aku telah sepenuhnya terintegrasi dengan iblis hatimu Kamu tidak akan pernah tahu kekuatan pedang kutukan iblis hati Saat itu, orang asing yang mengajariku pedang kutukan besar dari iblis hati Meramalkan bahwa aku akan mengandalkan ilmu pedang ini untuk melintasi dunia Dan kau ditakdirkan untuk dikalahkan di tanganku Di sudut, suara Jiaofei keluar lagi Anak ini benar-benar seperti setan hati Yang tidak tahu kemana harus datang dan kemana harus pergi Fikir Fanghan tidak bertele-tele, tubuhnya bergerak tidak menentu Mencari tubuh asli Jiaofei dan memberikan pukulan ganas Keduanya bertarung di atas ring Jiaofei, putra ini benar-benar luar biasa Sepertinya 10 sekte keabadian, murid sejati pertama mereka Tidak satupun dari mereka adalah lampu hemat bahan bakar Pedang kutukan jantung iblis, dan saya tidak tahu siapa yang membuatnya Sebenarnya, dia adalah iblis hati Untuk pedang, itu mengubah semua jenis adegan tak terbatas Yang membuat orang bingung Bahkan Fanghan terjebak dalam perangkap dan tenggelam ke dalamnya Liudau Sanren, Liga Liudau Anda selalu menjadi dikenal karena mendapat informasi Tetapi Anda tahu siapa yang menciptakan mantra sihir ilmu pedang Saya khawatir karakter seperti itu dapat memulai sekolah Kata Tuan Suijing tidak bisa tidak mengagumi pertempuran Jiaofei dan Fanghan Seribu tahun yang lalu, seorang lelaki tua yang mengejutkan muncul di dunia monastik Dan mengirimkan surat undangan Zen dan enam kaisar iblis dari tujuh sekte iblis mendiskusikan dafa di Changshan Enam kaisar iblis besar bahkan menanggapi Semua dikejutkan oleh cara sihir lelaki tua itu Namun, masalah ini adalah rahasia tertinggi dari cara sihir Kemudian, lelaki tua itu menghilang tanpa jejak Dan enam kaisar iblis utama dari pintu ajaib mendengar lelaki tua ini menyebut dirinya yang tua manusia iblis hati Cara misterius enam dewa Jawab Liu Dao Shen Ren, orang tua dari iblis hati Kenapa aku tidak pernah mendengar hal seperti itu dengan cara ajaib Tuan Suijing berkata dengan heran Bahkan enam kaisar iblis besar dari iblis tidak dapat membantu lelaki tua dari iblis hati Kekuatan orang ini, tentu saja anda tidak tahu Rahasia ini harus didekati secara bawaan Sehingga saya menghabiskan sembilan pil ramuan luar biasa tingkat surga Pil yijin sembilan putaran sebagai gantinya Jika tidak, saya tidak tahu bahwa dia ada di dunia dari Suan Huang Karakter lelaki tua dari iblis hati benar-benar muncul Saya pikir Jiao Fei juga memiliki pertemuan dengannya Dia bertemu dengan lelaki tua dari iblis hati ini dan mengajarinya teknik kutukan besar dari iblis hati Liu Dao Shen Ren tersenyum Tuan Suijing, hari ini saya taruh ini Saya akan memberi tahu anda rahasianya secara gratis Orang tua iblis hati, pedang kutukan besar iblis hati Ucap Tuan Suijing mengguncang kipasnya, berpikir dengan sangat serius Tujuh gerbang iblis, enam kaisar agung Semuanya dikejutkan oleh cara ajaib orang tua iblis hati Jika kaisar Huang Kuan masih ada, tidak tahu apa yang akan terjadi Orang tua dari iblis hati juga menghela nafas sebagai tanggapan atas desahan bawaan Mengatakan bahwa dia ingin melihat orang pertama di dunia misterius Dunia besar Suan Huang, kaisar Huang Kuan Tetapi setelah mendengar bahwa kaisar Huang Kuan merobek gerbang keabadian Dan akhirnya jatuh, dia menghela nafas untuk waktu yang lama Berbicara tentang surga dan dunia Sulit untuk menemukan seseorang yang berbicara dengannya tentang cara ajaib Ying Xian Tian mengagumi lelaki tua dari hati iblis ini Kata Liu Dao San Ren terus menceritakan rahasia cara ajaib Setelah Ying Xian Tian kembali, dia retret selama seribu tahun dan kekuatan sihirnya tak terduga Saat pengepungan Tai Huang Tian, bahkan Tao Sun Tian juga ikut Mereka semua kewalahan, itu semua merupakan hasil dari berbicara dengan lelaki tua dari hati iblis Dapat dilihat bahwa dari Great Heart Demon Sword milik Jiao Fei Kita dapat melihat kekuatan lelaki tua dari Heart Demon Tuan Sui Jing tiba-tiba menunjuk Fang Han benar-benar terjebak oleh Heart Demon Saya tidak tahu apakah itu akan menyebabkannya bencana angin dan apinya Benar saja, di atas ring Fang Han tampaknya benar-benar terjebak oleh iblis Di mata orang lain, tubuh asli Jiao Fei Berdiri tinggi di langit Terbang ke bawah dengan pedang dewa perampokan pembunuh Berputar di sekitar Fang Han Dan Fang Han tampak seperti harimau gila di atas ring Berkeliaran, seperti seorang pria dengan setan Memukul-mukul, masih mengeluarkan bahasa aneh Selama seseorang dengan sedikit penglihatan melihatnya Dia tahu bahwa Fang Han terjebak oleh iblis batinnya sendiri dan menjadi gila Yah, Fang Han benar-benar terperangkap oleh pedang kutukan iblis hatiku Tapi mana putra ini panjang Jika pertarungan ini berlanjut Tiga hari tiga malam tidak akan bisa membuatnya lelah Berkat ini, bencana apinya akan semakin melonjak Gumam Jiao Fei melihat ke bawah Fang Han, yang dalam keadaan panik Tahu bahwa dia terjebak oleh setan batinnya sendiri Dengan senyum di wajahnya Dia bertanya-tanya bagaimana cara mengalahkan Fang Han yang lain Dan merebut warisan dari tiga kekuatan supernatural tertinggi Ingin menjebakku dengan Great Curse Sword of the Heart Demon Aku tahu aku telah jatuh ke dalam Heart Demon Saat ini, Fang Han berada di adegan lain Di matanya, Jiao Fei beriak di mana-mana Suara Jiao Fei muncul di setiap sudut ring kapan saja Dan kemudian menyerangnya Tidak peduli bagaimana dia melakukannya Satu terbunuh dan yang lainnya muncul lagi Pada saat ini Dia sudah tahu bahwa dia terjebak oleh pedang kutukan besar Heart Demon Dan dia tidak bisa membedakan antara kenyataan dan ilusi Namun, seperti apa karakternya Dia memiliki rencana di dalam hatinya Saat mengekstraksi energi Iblis Abi dari gambar Huang Kuan Menekan dirinya sendiri Dia menggunakan sebagian dari pikiran ilahi dan jimat rohnya Untuk mengucapkan mantra enam karakter berulang kali Di depan matanya Secara bertahap menjadi lebih jelas Jika dia dapat benar-benar menggunakan Huang Kuantu Gerbang Abi terbuka Dan jembatan Nehe didirikan Hanya dengan satu tembakan Jiao Fei dapat dipukul sampai mati Tapi sekarang alangkah baiknya bisa menggunakan Abi Demon Kiss sedikit Setelah beberapa saat beroperasi Tiba-tiba Pada jimat roh dari lima elemen Menyampaikan kekuatan berkat welas asih yang misterius Fang Han merasakan pikirannya Semburan kejernihan Langit dan bumi menjadi lebih jelas Dan dia melihat pembunuhan perampokan pedang berputar Di sekelilingnya Sementara Jiao Fei berdiri tinggi di langit Menatapnya Tampak mengejek Tidak ada usaha yang dilakukan Bawa aku seperti monyet Aku ingin kamu mati Fang Han melihat melalui tubuh asli Jiao Fei Tubuhnya melonjak ke langit Dan dia menembak dengan pukulan Teknik pemotongan besar dan teknik menelan besar melonjak Kekuatan supernatural iblis besar Lima kaisar sepenuhnya mendesak 34 kekuatan supernatural kaisar hantu Membentuk sembilan hantu Mengambil mereka dengan seluruh kekuatan mereka Dan kekuatan supernatural lainnya Benar-benar menyelimuti kehampaan Pada saat yang sama Fang Han bahkan berada di kehampaan di segala arah arena Penuh dengan abidimen ki Terbungkus berlapis-lapis Tidak ada jalan keluar untuk Jiao Fei Tidak ada jalan keluar Tidak Dia benar-benar melihat melalui jantung iblisnya sendiri Dan tidak terpengaruh oleh ilmu pedang kutukan iblis hatiku Gumam Jiao Fei berpikir bahwa dia telah sepenuhnya menjebak Fang Han Tetapi dia tidak menyangka bahwa Fang Han benar-benar dapat melihat melalui hati iblis Sepenuhnya memahami Temukan tubuh sejati seseorang Satu pukulan akan membunuh Pukulan ini adalah pukulan terencana lama Fang Han Bunuh Jiejian Kembalilah Jiao Fei menjerit Dan dunia kelahirannya terbang di atas kepalanya Roda pedang yang terdiri dari pedang melingkar di bagian belakang seperti roh pedang para dewa Kerja keras Jiao Fei selama ratusan tahun Roh pedang langit yang dia kembangkan Ini adalah hidupnya sendiri Begitu roh pedang surgawi keluar Dia bergegas kepukulan Fang Han Roh pedang surgawi Ini adalah jalan yang benar Setiap pedang kutukan iblis hati adalah jalan yang jahat Tapi Anda telah mengembangkan iblis hati dan meninggalkan keterampilan hidup Anda Itu jauh lebih lemah daripada inkarnasi Dewa Laut Tuan Lian Shan Aku akan memberitahumu apa kekuatan sejati itu Kata Fang Han Di mata Fang Han Cahaya dingin berkedip Dan seluruh tubuh kecuali kepalanya berserakan Berubah menjadi serangkaian Rune Rune itu seperti naga raksasa Terjalin membentuk lengan dan telapak tangan yang kuat Di dalam hatinya Terbungkus pil emas kehidupannya Dia merenggut roh pedang surgawi Jiao Fei berkeping-keping Tubuh abadi Inti emas Gabungkan keduanya menjadi satu Untuk menghancurkan keabadian Teriak Fang Han mengubah setengah dari tubuhnya yang abadi menjadi kekuatan tak terbatas Dan bergabung dengan inti emas untuk memaksanya Setelah direbut berkeping-keping oleh roh pedang takdirnya sendiri Jiao Fei menyemburkan darah dan jatuh dari ring Dia terluka parah dalam satu tembakan Meskipun pedang kutukan hatinya sangat kuat Takdir jiwanya jauh lebih buruk dari Wan Lian Shan Dia membuang banyak waktu dan energi karena memolah Great Sword of Heart Demon Benih iblis dalam, pecah Pada saat darah menyembur dari mulutnya Jiao Fei juga mendesak langkah pamungkasnya Dan di antara raungan, jauh di dalam inti Jin dan Fang Han Bencana angin dan api muncul, seribu kali lebih kuat Segel teknik keinginan besar telah rusak Dan di antara raungan, jauh di dalam inti